Di ibu bapak, kalau pakai punya orang, itu wajib dikembalikan, kalau pakai tanpa izin, itu namanya gosap. Yang paling mudah adalah mau itu pakai sandal orang, itu gosap. Itu paling mudah. Mau kena bukan untuk wakaf, tapi dipakai, itu gosap. Ibu bapak yang mau kena atau sandal hasil gosap, maka hilang pahala ibadahnya. Tidak dapat pahala ibadah. Jadi mau kena orang, bukan wakaf, ditaruh, dipakai saja sembarang, itu tidak dapat pahalanya ibadahnya. Mau itu pakai sandal, bukan sandal wakaf, bukan sandal masjid, tapi sandal orang. Sudah diompet-ompetin karena sandalnya, sandal kulit atau sandal kalep, tidak enak kalau kena air, diompetin, dipakai untuk uduk. Seenaknya karena tidak mau pakai sepatu. Maka itu namanya gosap, tidak dapat pahalanya ibadahnya. Tetapi selain tidak mendapat pahalanya, Ia wajib mengembalikan, dipakai, ditaruh di mana-mana, tidak dikembalikan kepada tempatnya. Mungkin ada kendaraan orang dipakai, seenaknya. Sepeda punya orang dipakai. Kalau ada yang berkurang, maka wajib mengembalikan pokoknya. Dan biaya-biaya. Andaikan mengembalikan butuh biaya, maka wajib dikembalikan. Al-ghasabu minal kabair. Ghasab itu bagian dari dosa besar. Saya tidak tahu seberapa besar dibanding dengan orang berzina atau riba. Tapi sama-sama dosa besar. Yang nama besarnya seperti apa? Allah yang maha tahu. Tergantung seberapa besar merugikan orang lain. Karena gosap itu adalah merugikan orang lain. Ajaran Allah Ta'ala minhu wa min asbabi wadabihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita dari sebab-sebab yang mendapatkan murkanya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Wal aslu adapun asal fi tahrimihi dalam keharamannya gosab. Ayatun kasyirah adalah ayat-ayat yang banyak. Banyak sekali ayat yang mengharamkan gosab. Minha diantara ayat yang mengharamkan gosab. Kauluhu Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili. Waktu dulu biha ilal hukamilita'kulu farikum. Min amwalinnas. Jadi kita ini, bapak ibu sekalian, Ayatnya yang mengharamkan Bahwa kita tidak boleh gosab. Ada surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili. Waktu dulu biha ilal hukamilita'kulu farikum min amwalinnasib bil ismi. Wa antum ta'alamun. Ini contoh turunnya ayat Kita tidak boleh makan harta orang lain dengan cara batil. Tapi makan hartanya sendiri gak apa-apa. Semen dengerin pengajian sambil ngecap aja tuh gak apa-apa. Yang penting bawa sendiri. Jangan ngambil punya temen di sebelahnya. Ya kalau di bapak-bapak ini gak ada yang makan ini. Ibu-ibu itu dari ujung ke ujung gak berhenti. Itu gak apa-apa. Makan tapi punya sendiri. Jangan makan punya tetangga. Gak apa-apa. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bilbatili. Apa bilbatili tuh? Bilmuharramat. Artinya dengan cara yang diharamkan. Jadi dengan tidak cara yang baik. Tetapi ada peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Pada Abdan bin Asyuk Al-Hawdromi. Yang mengaku hartanya ada pada Imra'ul Qais. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dan oleh Rasulullah SAW akan disumpah. Artinya mengklaim Al-Qais itu hartanya. Padahal itu hartanya Abdan. Dan itu datang kepada Rasulullah SAW untuk berperkara. Jadi dia memakan harta orang lain dengan cara mengadu kepada pimpinan. Sehingga bisa dibebaskan. Ini sebenarnya sekarang banyak. Ada tanah sengketa. Kemungkinan menang dia punya pengacara. Dia tahu celah bagaimana bisa menurunkan surat-suratnya. Maka dia menjadikan orang yang seakan-akan memiliki. Padahal sebenarnya tetap saja hakikatnya dia tidak memiliki. Tapi ngerampas. Itu wasap. Artinya ngambil punya orang dengan tidak sebenarnya. Menang di pengadilan tidak berarti menjadi miliknya. Bukan. Hakikatnya tetap bukan milik dia. Milik siapa Pak? Ya milik orang lain. Tapi dia gosak dari orang lain. Bukan miliknya. Kalau sudah tahu memang harta bukan miliknya. Banyak Pak. Banyak kejadian. Punya kekuasaan. Dia bisa bikin legalitas untuk dirinya sendiri. Padahal punya orang banyak. Ya serobotan-serobotan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah ninggal sekian lama tempat itu. Tapi karena dianggap kita suratnya tidak jelas. Lalu diklaim bikin surat baru. Banyak sekali. Di tempat-tempat itu. Dan watudlu biha ilal hukam. Dengan cara dia itu melapor pada penguasa. Pada pemerintah memberikan bukti-bukti kepemilikannya. Ia lebih bisa. Tetapi hakikatnya bukan milik dia. Tetap milik siapa? Milik orang lain. Meskipun hukum sudah menetapkan. Ini contoh dengan makan dengan cara haram. Itu adalah bagian dari gosak. Padahal anda tahu kalau itu bukan miliknya. Orang pastilah hati nuraninya berbunyi. Kalau itu masih nuraninya waras. Ada yang tidak waras? Pak ada. Alarmnya itu sudah tidak kasih tahu. Tapi tidak dikubris. Lama-lama alarm itu mati sendiri. Seperti naik mobil. Tidak pakai seatbelt. Bunyi terus kan. Tapi biarkan saja terus. Akhirnya berhenti yang bunyi itu. Begitu juga hati nuraninya kita. Berbuat salah sekali. Itu bunyi. Berbuat bohong sekali. Waduh. Bunyi. Tapi berbuat bohong lagi. Mulai kecil bunyinya. Bohong lagi. Mulai kecil bunyinya. Besok sudah tidak bunyi sama sekali. Kenapa? Sudah tidak digubris hati nuraninya itu oleh kita. Dan lama-lama kita ini menjadi kebiasaan dengan dosa itu. Kenapa? Karena sudah biasa. Menjadi tidak nyaman. Kalau tidak berbuat dosa itu. Padahal kita itu antum ta'lamun. Sementara kita ini tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Tetapi karena angkara murka kita ini menjadi seenaknya, semaunya. Dengan kekuasaan, dengan kekuatan, atau dengan uang untuk mengambil hak orang lain. Ini surah Al-Baqarah. Ayat 188. Assalamualaikum. Bersama saling Sapa TV.